Intro Saya Igal Mira dan saat ini sudah berada di kantor Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Ternate dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Kepala BPVP Ternate Pak Abdul Asif Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Pak, sebentar lagi tahun 2023 Nah untuk BPVP Ternate sudah mempersiapkan program pelatihan apa aja nih Pak? Tahun 2023 akan berakhir kemudian masuk tahun 2023 dimana pada tanggal 12 Desember kemarin Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate telah menerima daftar isian pelaksana anggaran DIPA tahun 2023 dalam rangka persiapan pengembangan SDM tahun 2023 dimana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate akan meningkatkan SDM di Maluku Utara dimana ada beberapa pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan dan dari 2022 ke 2023 itu ada peningkatan sekitar penambahan pelatihan sebanyak 500 orang dimana pada tahun 2023 nantinya ini Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate yang satu pelayanannya berada di Sofibi akan juga beroperasi untuk melakukan pelatihan dan pengembangan SDM di Maluku Utara targetnya untuk tahun 2023 keseluruhan baik yang ada di wilayah Maluku Utara kemudian Sulawesi Utara itu sebanyak 2.863 orang yang dibebankan ke kami untuk dilatih dan ditingkatkan skill, keterampilan, dan kemampuannya dalam mengisi loongan kerja yang ada di Maluku Utara untuk tahun 2023 nih Pak Abdul Asis itu program pelatihannya sama dengan tahun 2022 atau ada penambahan mungkin atau ada perbedaan program mungkin? kalau untuk tahun 2023 program pelatihannya sih tidak jauh beda dengan pelatihan di tahun 2022 kenapa? karena memang pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate ini sesuai dengan pemetaan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh wilayah Maluku Utara dan sekitarnya sehingga ada beberapa pelatihan sebenarnya yang dilaksanakan 2022 akan dilaksanakan tahun 2023 tetapi ada sih beberapa pengembangan pengembangan pelatihan yang dilakukan misalnya pertama pelatihan teknisi yang mana durasi waktunya pelatihan teknisi ini selama 6 bulan setelah selesai pelatihan dimagangkan di perusahaan yang ada di wilayah Maluku Utara kemudian yang kedua dalam rangka mengembangkan energi terbarukan ada pelatihan yang namanya pelatihan solar cell yaitu pelatihan tenaga listrik yang menggunakan energi matahari itu juga dalam rangka mendukung perkenaan pemerintah dalam hal penyelenggaran energi terbarukan dalam rangka mengurangi uji emisi kemudian ada juga pengembangan sih yang dilakukan untuk tahun 2023 yaitu pelatihan pemagangan dimana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate melakukan pelatihan kepada para pencari kerja dan setelah selesai pelatang itu akan dimagangkan di perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku Utara kemudian ada juga pengembangan yang mungkin yang tak kalah anunya untuk mengakomodir para milenial-milenial nanti akan dikembangkan satu gedung yang namanya Taleng Korner dimana Taleng Korner nantinya ini akan dibangun di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate yang dilengkapi fasilitas-fasilitas dalam hal pengembangan kreativitas dan jiwa entrepreneur muda dan generasi muda dalam rangka menyonsum 4.0 dimana gadung nantinya itu diberikan kekelewasan kepada para generasi milenial gen set ini untuk mengembangkan kreativitasnya disamping menikmati hal-hal yang istilahnya berupa ekspresi dirinya mereka dalam hal misalnya mengembangkan yang namanya industri 4.0 disamping pengembangan kreativitas dalam hal misalnya disitu dia bisa mampu menyaluruhkan aktivitasnya dalam hal misalnya memperoleh pendapatan atau bakat yang mereka miliki mereka pasarkan di gedung itu dimana pada nanti gedung itu akan dilengkapi dengan fasilitas internet yang terhubung dengan yang namanya kiosiap kerja, karir hub sehingga pada saat misalnya entrepreneur muda ini mengembangkan kreativitasnya itu dia akan terhubung dengan job kerja dan job seker yang ada baik di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara bahkan di seluruh wilayah Republik Indonesia ini Oke, jadi itu untuk perencanaan program pelatihan di tahun 2023 Nah, Pak Abdul Aziz nih kita mundur sedikit karena sekarang ini kan sudah penghujung tahun 2022 kalau dibandingkan nih dengan tahun yang lalu 2021 nih untuk para pendaftar kira-kira dominannya itu di kejuruan mana nih? Sebenarnya kalau tahun 2022 kemarin itu para pendaftar dominannya di kejuruan teknologi informasi dan komunikasi Kenapa? Ternyata minat generasi muda terhadap perkembangan teknologi informasi ini sangat bagus Di samping itu kenapa? Karena mayoritas sebenarnya kan pencari kerja ada di kota Tarnatini Sehingga anak-anak muda ini pengennya itu yang instan pelatihan komputer misalnya operator atau teknologi informasi desain grafis dan lain sebagainya Padahal sebenarnya kalau pengen dia berkembang dan bekerja di sektor pertambangan sebenarnya kita membuka juga peluang untuk mendaftar disana Sebagai contoh operator alat berat, eskapator, kemudian teknik las, welding, kemudian manufaktur, kemudian listrik Kenapa saya bilang begitu? Ternyata industri tambang yang ada di Maluku Utara ini sangat membutuhkan skill yang itu Listrik, las, operator alat berat, eskapator, sopir, damterak, kemudian mekanik mobil Dan bangunan untuk mendukung operasional mereka yang ada di wilayah Maluku Utara Kenapa saya lakukan hal begitu? Ternyata dari tahun 2023 yang kita latih di Balai Pelatihan Fokasi dan Produktivitas Tarnatini Untuk kejuruan-kejuruan tersebut itu daya serap industri pertambangan terhadap tenaga kerja yang ada itu Boleh dibilang 100% Kenapa saya bilang begitu? Kemarin kita melakukan pelatihan teknisi listrik Sebanyak 16 orang Ternyata 16 orang ini setelah kita magangkan di perusahaan Semua diserap oleh perusahaan, tidak dibolehkan pulang Kenapa? Karena kita punya program misalnya magang cuma sebulan Ternyata pada saat selesai magang itu perusahaan menahan mereka untuk bekerja Sebagai contoh di PT NHM, Nusa Halmaera Mineral Ada 4 orang disana ditahan untuk bekerja Kemudian di PT IWI ada 10 orang bekerja juga disana Kemudian ada di Wanatiara Wanatiara ada 2 orang bekerja Akhirnya ditahan juga bekerja disana Makanya saya bilang sebenarnya generasi muda ini para pencari kerja Dalam hal mengisi kosongan pekerjaan yang ada di pertambangan ini Harusnya memilih kejuruan-kejuruan yang memang dibutuhkan oleh pertambangan Jangan cuma misalnya memilih kejuruan teknologi informatika dan komputer Kenapa? Karena teknologi informatika dan komputer ini Wilayah kerja atau kebutuhan tenaga kerja yang ada di Maluku Utara ini Sangat artinya sangat tidak sesuai dengan potensi minat yang ada Artinya kurang Tapi kalau industri pertambangan ini Yang berhubungan luang kerja dengan industri pertambangan itu Berapapun yang kita lihat itu akan diserap oleh industri Jadi kalau untuk tahun 2023 targetnya gimana? Kami target 2023 memang sih ada 28 kejuruan yang akan kami selenggarakan Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan review Revisi terhadap kejuruan-kejuruan yang artinya Luangkan kerjanya yang ada di Maluku Utara itu tidak ada minim Dan akan kita alihkan ke luangkan kerja yang dibutuhkan oleh pertambangan Kenapa? Kenapa kami melakukan begitu? Kementerian Ketenagakerjaan Terus Balai Pelatihan Fokasi dan Produktifitas Ternasih Melalui dukungan Direkturat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Itu telah melakukan kerjasama di beberapa perusahaan pertambangan yang ada di Maluku Utara Kenapa? Kita pengennya itu misalnya Walaupun misalnya Maluku Utara dianggap misalnya penduduk bahagia Kemudian istilahnya indeks anunya lebih tinggi seluruh dunia Tapi kita pengennya itu yang berpartisipasi dalam hal Pekerjaan yang ada di pertambangan itu adalah putra-putra yang ada di Maluku Utara Itu target kami Oke jadi diutamakan putra-putra daerah ya Putra-putri daerah Nah Pak Abdul Hasi selain pertambangan mungkin ada fokus lain yang target jadi target juga dari BPVP Ternate Di sini juga kami fokus ada sebenarnya salah satu fokus yang mungkin juga kami akan melakukan pelatihan yaitu pengembangan usaha kecil menengah UMKM UMKM ini sebenarnya itu ada seluruh pelatihannya yang ada di Maluku Utara Cuma terkadang pada saat kita sebenarnya selesai melakukan pelatihan di mana adanya keterbatasan dana terus ada adanya keterbatasan anggaran yang ada Orang-orang yang telah dilatih UMKM ini tidak mendapat sokongan dari pemerintah daerah Sebenarnya di sini kami pengennya itu pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap UMKM yang ada di Maluku Utara Kenapa saya bilang begitu? Ternyata tingkat perputaran atau tingkat kebutuhan akan industri UMKM yang ada di Maluku Utara ini sangat tinggi Dimana karena mobilitas juga orang yang bekerja di pertambangan terkadang hari liburnya itu pasti membutuhkan hiburan Atau membutuhkan tempat nongkron atau membutuhkan makanan yang hanya di kadang diisi oleh UMKM Itu yang seharusnya kita kembangkan Kemudian ada juga sebenarnya mungkin hal mungkin yang terbaru mungkin didengar baru dengar Kenapa? Sekarang balai pelatihan pokasi dan produktivitas ternate itu menghair dan melakukan identifikasi terhadap dampak daripada adanya pertambangan ini Artinya apa? Desa-desa yang ada di pertambangan ini Mampu nggak memberikan sumbangsi terhadap adanya keberadaan industri tambang? Contoh sebagai contoh misalnya desa yang ada di lingkar tambang itu Apakah masyarakatnya misalnya mampu menghadirkan satu ekosistem dimana kawasan tersebut ini mampu memberikan sumbangsi dengan kehadiran pertambangan ini Sebagai contoh kami tidak menghair misalnya masyarakat di sekitar pertambangan ini untuk bekerja di tambang Kami tidak di situ Kami menghair melatih masyarakat yang ada di sekitar tambang ini untuk bagaimana menggerakkan ekonomi yang ada di lingkar tambang ini Bukan di tambangnya, di lingkar tambang ini Kenapa kami lakukan begitu? Ternyata ada beberapa kebutuhan artinya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di sekitar lingkar tambang ini Mampu kita meningkatkan tarap ekonomi kita Mampu kita menghasilkan apa? Sebagai contoh di desa Liliep atau sekitar tambang yang ada di Iwib Banyak berdiri kos-kosang Ini dengan adanya kos-kosang ini apa? Mereka butuh apa? Kos-kosang ini ada AC-nya AC berarti mereka butuh service orang yang service AC-nya setiap bulan Kemudian para pekerja pakai motor Berarti butuh pelatihan sepeda motor untuk merawat sepeda motornya Mereka punya alat komunikasi, alat komunikasi HP Berarti butuh juga apa untuk men-service HP-nya Di samping itu mereka pakai yang Pakai yang bekerjakan kotor Butuh laundry berarti harus ada hal pelatihan laundry yang ada di sana Untuk mengheritu Kemudian selanjutnya apalagi misalnya dalam soal makanan Pagi-pagi mereka bangun langsung siap bekerja Tentu kan tidak ada sempat masak Berarti bagaimana ini lingkar tambang Ini menyiapkan itu Menyiapkan makanan itu sarapan mereka Untuk agar mereka dia langsung beli Bawa untuk bekerja Itu sebenarnya Kemudian terakhir Kenapa saya bilang terakhir? Ini juga yang penting Pulang bekerja mereka capek Mereka butuh istirahat Mereka butuh kongkok-kongkok Tempat nongkrong Ini warkop Ini artinya barista Pelatihan barista ini belum ada Saya lihat pengusaha yang mampu menyiapkan itu Di wilayah lingkar tambang Kenapa ini para pekerja capek Penat Pengen nongkrong minum kopi Ini belum ada yang siapkan Makanya kita mencoba mengher itu Mengher dalam hal pelatihan Misalnya pelatihan barista Bagaimana menyajikan minuman kopi Untuk kebutuhan masyarakat yang di lingkar tambang Itu yang kami lakukan Jadi untuk masyarakat yang berada di lingkar tambang Disiapkan untuk memutar ekonomi lah Untuk bisa disebut seperti itu ya Supaya para pekerja di tambang Bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan Yang sebenarnya penting juga Untuk hiburan Mungkin untuk makan Dan lain sebagainya Jadi itu merupakan target juga untuk tahun 2023 nih Pak Iya Target kita itu 2023 memang Balai Pelatihan Pukasi Namanya pelatihan Kawasan Kawasan destinasi khusus Yang telah dicenangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Ada lima Yaitu pertama Kawasan Weda Tengah Teluk Weda Kemudian Likupan Sulawesi Utara Kemudian Borobudur Dan Atobah Dan Dataran Tinggi Dieng Jadi lima kawasan ini sebenarnya Merupakan destinasi prioritas Yang bagaimana kita meng-hire Tenaga kerja yang ada itu Yang ada di sana Untuk Menambah skill dan keterampilan Sehingga Kebutuhan area yang ada di sekitar situ Itu bisa terpenuhi Itu yang akan kami lakukan di tahun 2023 Di samping juga Kenapa Kami akan melakukan ini Kenapa Karena keterlibatan Semua Direkturat yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan Balai Pelatihan Pukasi dan Produktivitas Melalui BPP Ternate Melati Kemudian Bina Penta Direkturat Bina Penta Memberikan sentuhan Berupa Bantuan Permodalan dan lain sebagainya Yang namanya Tenaga kerja mandiri Jadi tenaga kerja mandiri Nanti ini Dari kelompoknya itu Membuat satu Kegiatan Yang mana nanti Mampu Menggerakkan ekonomi Yang ada di sekitar Tambang ini Tapi Kami Tidak bekerja sendiri Kami butuh Dukungan dari Pemda Kami butuh Dukungan dari Pemda Misalnya Hal Mahiratanga Kami butuh Dukungan dari Pemda Provinsi Maluku Utara Kalau Kementerian Tenaga kerja sendiri Tidak akan mungkin Berhasil Ini butuh Keroyokan Butuh kerja bersama Butuh kerja Kompak Butuh Apa Koordinasi dengan Berbagai sektor Baik Kementerian Maupun Lintas Pemda Butuh Link and Match Antara Kementerian Ketenaga kerja Antara Pemda Provinsi Maluku Utara Antara Semua Stakeholder Yang terlibat Dalamnya ini Sehingga Tenaga kerja Yang ada Di Provinsi Maluku Ini Mampu Bekerja Dan Memberikan Sumbang Terhadap Pertambangan Yang ada Di Provinsi Maluku Utara Kami Pengennya Itu Semua Artinya Sektor Yang ada Itu Dikelola Lebih Besar Oleh Masyarakat Maluku Utara Sehingga Imbas Dengan Hadirnya Pertambangan Ini Mampu Memberikan Kontribusi Besar Bagi Kemajuan Pembangunan Dan Pengentasan Kemiskinan Yang ada Di Provinsi Maluku Utara Oke Menarik Menarik Pak Abdul Asis Ini yang paling penting Gimana Cara daftar Bagi para Pekerja Yang mau Daftar Program Pelatihan Di BPVP Ternate Terus Syarat Syaratnya Gimana Untuk Cara daftarnya Sebenarnya Simple Kenapa Ada link Yang kami Bagikan Di www.kelembagaan kemenaker.go.ed Itu yang pertama Cara Mendaftarnya Secara Online Bisa Itu Kemudian Kalau tidak Bisa Datang Ke Kios Siap Kerja Akan Dibantu Untuk Mendaftar Akan Dipandu Oleh Tim Akan Dipandu Oleh Tim Rekrutmen Yang ada Di sana Untuk Caranya Melakukan Pendaftaran Kemudian Ada Bapak Bapak Apa Juga Persyaratan Persyaratan Sebenarnya Tidak Signifikan Cuma Pertama Itu Tingkat Pendidikan Kami Tidak Persyaratkan Batas Usia Saja Batas Usia 40 Tahun Kenapa 40 Tahun Itu Sebagai Sebenarnya Untuk Bagaimana Itu Produktifnya Satu Batas Usia Kemudian Itu Aja Persyaratan Masalah Tingkat Pendidikan Kami Tidak Mempersyaratkan Yang Penting Mereka Itu Bisa Membaca Dan Menulis Itu Aja Oke Jadi Bisa Daftar Secara Online Bisa Secara Offline Juga Datang Langsung Ke Kantor BPP Ya Bisa Online Bisa Offline Yang Ada Di Balai Pelatihan Pokasi Dan Produktivitas Ternate Oke Nah Untuk Menutup Perbincangan Kita Dengan Pak Abdul Asis Kira-kira Tahun 2023 Ada Mungkin Event-event Menarik Yang Sudah Disiapkan BPP Ternate Kalau Event Menarik Juga Sementara Kami Ramung Kemarin Kita Mengadakan Festival Pokasi Mungkin Tahun Depan Juga Ada Kelanjukan Dari Festival Pokasi Mungkin Juga Ada Joper Yang Kami Lakukan Kerjasama Dengan Perusahaan Sebenarnya Tergantung Dari Bagaimana Kondisi Tahun Depan Ekonomi Tahun Depan Kenapa Kami Mengatakan Begitu Di Tahun Depan Kan Di Ramah Resesi Dimana Sebenarnya Kita Sudah Diwarning Oleh Kementerian Keuangan Untuk Nantinya Akan Ada Repisi Anggaran Namanya Self Adjustment Anggaran Untuk Tahun 2023 Dalam Hal Misalnya Dalam Hal Menghadapi Dampak Nantinya Yang Namanya Resesi Itu Aja Si Kemungkin Kegiatan Kegiatan Tidak Jauh Beda Dengan Tahun 2022 Dengan Berbagai Perubahan Dan Inovasi Yang Akan Dilakukan Oleh Balai Pelatihan Pokasi Dan Produkitas Ternate Misalnya Nantinya Mungkin Ada Festival Pokasi Terus Ada Job Pair Dan Ada Hal Inovasi Program Nantinya Juga Dimana Kami Hadir Dalam Hal Melaksanakan Dan Meningkatkan Keterampilan Kompetensi Sesuai Dengan Kebutuhan Sektor Sebenarnya Yang Ada Di Wilayah Maluku Utara Itu Aja Baik Terima Kasih Pablo Asis Atas Penjelasannya Dan Mungkin Itu Saja Perbincangan Kita Hari Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Tribunan Sekalian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Terima Kasih Pak Terima Terima